Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia menghadapi Brunei Darussalam Di ring 1 ini untuk masuk di area stadion juga kembali Para menonton diperiksa dengan ketat Beberapa barang tidak boleh masuk Dan tiket juga kembali di-scan Dan seperti ketahui laga Tinos Indonesia menghadapi Brunei Darussalam Akan bergulir pada pukul 19 atau pukul 7 malam nanti Dan pertandingan sebut juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Untuk di laga ini PSSI menjual sekitar 30 ribu tiket Itu sekitar setengah dari kapasitas keluarga Bung Karno Mengingat mungkin lawan yang dihadapi yaitu Brunei Darussalam Dan diadakan di hari weekdays Dan laga ini juga merupakan salah satu laga penting bagi tim nasi Indonesia Untuk bisa melaju ke babak selanjutnya Ini merupakan laga kualifikasi lag pertama Bela Dunia 2026 Zona Asia Bela Dunia 2026 Zona Asia Dan ini merupakan babak pertama Dimana pada lag kedua nanti Indonesia akan bertandang ke stadion Sultan Hasan Al-Bolkiyah Pada Selasa 17 Oktober mendatang Setelah dari Apabila Indonesia lolos dari fase babak pertama ini menghadapi Brunei Darussalam Indonesia akan masuk dalam grup F Di sana Indonesia sudah ditunggu oleh tiga negara lainnya Yaitu ada Vietnam, Filipina, dan Irak Setelah kita lihat area RISU GBK juga sudah dipenuhi oleh Para supporter tim nasi Indonesia yang mayoritas menggunakan kostum atau jersey merah-merah sebagai jersey kebanggaan tim nasi Indonesia Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong sebelumnya mengatakan bahwa Pada laga ini dirinya menarketkan kepada Marko dan kawan-kawan Untuk bisa meraih kemenangan sebanyak-banyaknya Mengingat masih ada lag kedua di Kandang Brunei Darussalam Dan Sintayong juga tidak ingin para pemainnya meremehkan Dari permainan Brunei Yang seperti ketahui pada ketemuan selanjutnya Indonesia mampu meraih kemenangan 7K song atas Brunei Darussalam Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari area stadion utama Gora Munkarno Senen Jakarta Sekitar 1 jam setengah jelang kick off Indonesia menghadapi Brunei Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb